Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak kelas 5 Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan ya Nah anak-anak, hari ini belajar kembali mata pelajaran tematik Yang akan kita pelajari hari ini adalah Tema 1, subtema 1, pembelajaran ke-6 Mengenai ide pokok, membuat gambar ilustrasi, serta perbedaan vertebrata dan avertebrata Nah anak-anak, sebelum ustada lanjutkan, silahkan disiapkan alat tulisnya Kemudian nanti dicatat ya anak-anak Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mengetahui contoh hewan Yang termasuk avertebrata, yaitu siput Nah kali ini kita akan mencari tahu mengenai hewan avertebrata yang lainnya Yaitu kupu-kupu Dari bacaan ini, nanti kita akan mencari ide pokok dari masing-masing paragraf Nah sekarang silahkan disimak baik-baik ya anak-anak Paragraf pertama Kupu-kupu adalah hewan yang lucu Warnanya indah dan menarik Banyak orang menyukainya Dia terbang dan hingga pada bunga-bunga Padanya kecil, namun memiliki sayap yang lebar Sukakah kamu pada kupu-kupu? Nah, dari paragraf yang pertama ini Ide pokoknya apa ya? Ada yang bisa menjawab anak-anak? Ya, betul sekali Ide pokok pada paragraf pertama yaitu Kupu-kupu adalah hewan yang lucu Sekarang paragraf kedua Mari kita baca bersama-sama Kupu-kupu termasuk hewan serangga Kupu-kupu memiliki organ gerak yang sama seperti serangga-serangga lainnya Salah satu organ gerak yang istimewa dari kupu-kupu dan serangga lainnya adalah sayap Dengan sayap ini Maka menjadikan serangga sebagai satu-satunya hewan afertebrata yang bisa terbang Baik anak-anak Sekarang kita cari ide pokok pada paragraf kedua Ada yang tahu apa ide pokoknya? Betul sekali Ide pokok pada paragraf kedua adalah Kupu-kupu termasuk hewan serangga Wah, masih ada paragraf ketiga dan keempat Nah, sekarang coba anak-anak mencari ide pokok pada paragraf ketiga dan keempat Ada yang tahu paragraf ketiga ide pokoknya yang mana? Ya, paragraf ketiga ide pokoknya adalah Sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan Sedangkan ide pokok pada paragraf keempat adalah Kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa Nah, anak-anak sekarang sudah fahamkan bagaimana menentukan ide pokok Sekarang kita akan mengenal perbedaan hewan vertebrata dan afertebrata Hewan vertebrata memiliki tulang belakang Sedangkan afertebrata atau invertebrata tidak memiliki tulang belakang Hewan vertebrata memiliki bagian tubuh yang umum Seperti kepala, leher, badan Sedangkan hewan afertebrata atau invertebrata memiliki anatomi tubuh yang masih sederhana Kemudian perbedaan yang ketiga adalah Hewan vertebrata memiliki alat pencernaan yang memanjang Mulai dari mulut sampai alat pembuangan Sedangkan hewan afertebrata atau invertebrata memiliki alat pencernaan yang masih sederhana Nah, contoh dari hewan vertebrata antara lain ada ikan, amfibi, reptilia, burung, dan mamalia Sedangkan contoh hewan afertebrata atau invertebrata ada cacing, serangga, dan hewan lunak Nah, anak-anak sudah memahamkan perbedaan antara hewan vertebrata dan afertebrata Nah, anak-anak, Ustada memiliki beberapa gambar hewan Silakan diamati Setelah itu, kalian tentukan ya Mana hewan yang termasuk vertebrata Dan mana hewan yang termasuk afertebrata Sudah siap? Pertama, dari kelinci Kelinci termasuk hewan apa ya, anak-anak? Vertebrata atau afertebrata? Nah, betul sekali Kelinci termasuk hewan vertebrata Hewan yang kedua Ada kupu-kupu Kupu-kupu termasuk yang mana ya, anak-anak? Ya, hebat sekali Kupu-kupu termasuk hewan afertebrata Baik, sekarang hewan yang ketiga Ada ikan Ikan termasuk hewan apa ya? Ya, benar Ikan termasuk hewan vertebrata Oke, sekarang kata Kata termasuk hewan apa, anak-anak? Nah, benar Kata termasuk hewan vertebrata Kemudian ada kepiting Nah, kepiting ini termasuk hewan apa ya? Iya, kepiting termasuk hewan afertebrata Lalu ada gurita Gurita termasuk yang mana ya, anak-anak? Ya, betul sekali Gurita termasuk hewan afertebrata Selanjutnya ada kuda Kuda termasuk hewan Ya, termasuk hewan vertebrata Dan yang terakhir Ada siput Siput ini termasuk hewan apa ya? Nah, kalau siput ini termasuk hewan afertebrata Baik, anak-anak Kalian sudah hebat Sudah bisa membedakan antara hewan vertebrata Dan afertebrata Nah, anak-anak Pada pembelajaran sebelumnya Kalian sudah mengenal jenis-jenis gambar ilustrasi Kali ini kita akan Mempelajari langkah-langkah membuat gambar ilustrasi Langkah yang pertama adalah Menentukan tema Tema ilustrasi harus sesuai dengan teks atau bacaan yang akan diilustrasikan ya Setelah itu Tentukan tokoh, adegan, dan suasana yang akan digambar Langkah yang kedua adalah Membuat gambar Nah, setelah kalian menentukan tema Selanjutnya adalah Membuat sketsa Atau rancangan gambar Menggunakan pensil dulu ya, anak-anak Kemudian dipertegas Hingga menjadi gambar Kemudian langkah yang ketiga Adalah mewarnai Setelah gambar sudah selesai Selanjutnya adalah Pewarnaan Kalian bisa menggunakan Apapun Bisa menggunakan pensil warna Cat air Spidol Ataupun crayon Alhamdulillah Alhamdulillah anak-anak Materi kita sudah selesai Sampai disini dulu ya anak-anak Kita lanjut Pertemuan berikutnya Pesan Ustada Don't forget to pray on time Don't forget to read holy quran Don't forget to obey your parents Don't forget to study hard And be careful Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next time Anak-anak Bye